Halo semuanya, namaku Markus, dan walaupun aku dibuang saat aku masih bayi, akhirnya aku menjadi jutawan. Jadi hidupku berawal pada titik paling rendah. Tak lama setelah melahirkan, ibuku membuangku di tempat sampah. Hidupku bisa saja berakhir saat itu juga, tapi alam semesta punya rencana lain buatku, rencana besar. Aku nangis di sana sendirian, kedinginan, saat orang baik menemukanku. Dua hari kemudian, aku diadopsi. Aku selalu ingat cerita ini, karena rasanya hari itu aku mendapat kesempatan kedua untuk hidup. Sejak usia muda, aku tertarik untuk menciptakan banyak benda yang beda. Aku ingat waktu umur sembilan tahun, ayahku membawa pulang komputer tua. Aku belum pernah lihat benda seperti ini. Komputernya rusak dan terlihat sangat besar, tapi aku memutuskan untuk memperbaikinya. Aku duduk di kamarku berjam-jam, mencoba berbagai cara yang ku baca di buku, dan akhirnya berhasil. Komputernya hidup dan berfungsi. Setelah itu, semua tetangga di sekitar tahu kalau aku punya bakat untuk teknologi. Jadi mereka terus mencariku setiap mereka punya masalah. Ayahku yang luar biasa dan besar hati, bahkan mencetak iklan di koran lokal. Bunyinya hubungi Markus, satu nomor, segala jenis perbaikan. Ada fotoku dengan jas kecil dan kelihatannya sangat konyol, tapi aku merasa seperti pengusaha sejati. Itu adalah awal karirku. Tapi hanya dalam sebulan, keluarga ku mulai hancur. Ayahku mulai bertingkah aneh. Pada awalnya cuma hal-hal kecil. Dia menghayal di tengah percakapan, seolah ada hal lain di benaknya. Tapi tingkahnya mulai memburuk. Dia mulai menghilang di siang hari. Meninggalkan HP-nya di rumah. Dia bakal balik pas tengah malam dan gak bisa jelasin perbuatannya. Aku gak percaya kalau pria penyayang yang merawatku ini bisa jadi sangat tertutup. Apa yang dia sembunyikan? Ibuku mulai muak. Aku bahkan dengar dia berteriak kalau dia akan menceraikan ayah kalau dia gak mau cerita yang sebenarnya. Aku jadi khawatir. Jadi suatu ketika sepulang sekolah, aku memutuskan untuk membuntuti ayah dan melihat dia pergi kemana. Dia membawa tas dan bilang ke aku kalau dia mau pergi ke supermarket dan aku pergi semenit kemudian. Dia tampak seperti pergi ke sana, tapi dia bertemu kawan lama di halte bis. Mereka berbincang beberapa menit, lalu dia naik ke bisnya. Aku lari ke arah bisnya dan masuk di menit terakhir. Dia berdiri sendirian. Aku berusaha sembunyi di belakang bis. Sekitar setengah jam, bisnya sampai di tujuan akhir dan berhenti. Sopir meminta semua penumpang untuk turun. Tempatnya diantah-berantah. Ada hutan di dekat situ dan beberapa rumah, tapi gitu doang. Dia duduk di bangku, menggenggam ratas belanjaannya, dan mulai menangis. Aku terus berpikir, ini ada apa? Kenapa ayah di sini? Aku gak bisa nunggu lagi. Aku jalan menghampirinya, duduk, dan ayah mengangkat matanya ke arahku. Matanya terlihat bingung. Kenapa kamu di sini, ayah? Tanyaku. Dia terlihat malu. Hal apa yang sangat mengerikan sampai dia gak mau ngasih tahu ke aku? Akhirnya, setelah hening beberapa saat, dia bilang, Ayah, gak tahu. Kami pulang ke rumah dan bilang ke ibu. Orangtuaku pergi ke dokter dan aku menunggu dengan cemas di rumah. Mereka balik dengan diagnosis yang sangat menyeramkan. Dia menderita Alzheimer. Ingatannya mulai hilang. Dan penyakitnya memburuk setiap hari. Sungguh menghancurkan hati melihat dia kesulitan dengan kegiatan paling sederhana. Dia bakal lupa pakai celana dan bakal jalan di sekitar halaman dengan celana dalam doang. Dia terus menghilang. Aku benci merasa gak berdaya. Jadi aku putuskan untuk lakuin sesuatu. Aku tinggal di kamarku hampir sepanjang minggu dan memikirkan semua hal yang mungkin bisa kulakukan untuk bantu ayah waktu ide hebat ini muncul di benaku. Benda kecil ini bukan cuma menyelamatkan keluargaku, tapi juga mengubahku menjadi jutawan mandiri di usia 15 tahun. Aku membuat alat untuk dimasukkan ke sepatu ayah yang akan melacak GPS-nya. Aku cukup mengambil HP dan bilang, Hei ayah, kamu di mana? Dia akan nunduk ke sepatunya, dan begitu dia menjawabku, alatnya akan mengirimkan lokasinya padaku. Alatnya bekerja dengan sempurna. Orang-orang memintaku untuk membuat alatnya untuk orang tua dan kakek nenek mereka. Dan suatu hari, aku dapat telepon luar biasa yang tidak akan pernah disangka anak berusia 15 tahun. Namun, perusahaan dari Kansas ini mendengar tentang penemuanku dan menawarkan untuk membelinya seharga 2,2 juta dolar. Pada awalnya, aku pikir itu cuma penipuan. Tapi aku dan orangtuaku mengatur meeting dengan mereka. Dan disinilah aku, anak desa berusia 15 tahun, lahir di tempat sampah, sekarang menjadi jutawan sukses. Awalnya, aku nggak tahu uangnya harusku apain. Aku nggak terlalu tertarik sama kemewahan. Tapi aku suka banget inovasi dan membantu orang lain. Jadi, aku pakai uangnya untuk memulai perusahaanku sendiri. Kami menciptakan software keren anti-mengetik sambil mengemudi. Sebuah ponsel yang tergabung dengan pengukur kadar gula nirkabel untuk penderita diabetes. Perusahaanku sekarang bernilai 62 juta dolar. Tapi bagiku, uang nggak pernah jadi prioritas. Aku percaya dengan rubah kepedulian jadi tindakan. Aku ingat rasa takut yang aku rasakan waktu aku nggak tahu ayahku di mana dan kelegaan saat hidup kami membaik. Itulah yang aku inginkan untuk orang lain. Kuharap kisahku bisa menginspirasi orang lain. Aku ditinggalkan di tempat sampah. Ibuku hampir menceraikan ayahku. Ayahku didiagnosis menderita Alzheimer. Tapi semua itu menginspirasi aku untuk membuat hidup kami lebih baik. Jadikan hidupmu juga lebih baik.